Do you see what I see? Jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu. Do you see what I see? Yakin gak mau dapetin t-shirt spesial kontributor sekeren ini? Selain cerita kamu bisa didengarkan oleh jutaan telinga, kamu juga bisa dapetin t-shirt keren ini hanya dengan mengirimkan cerita pengalaman horor kamu ke email podcast.ceritahoror.gmail.com Kami tunggu! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua pendengar podcast Do you see what I see? Jadi kenalin nama gue Gilang Ahaditya Gue mau nyeritain pengalaman pribadi gue disini Jadi ceritain itu kejadiannya pada akhir tahun 2013 Pada saat itu tuh gue baru lulus SMA dan baru mau masuk kuliah Bokap gue termasuk orang yang keras juga Jadi dia bilang waktu itu kalau gue gak dapet PTN Gue gak bakal dikuliahin Akhirnya gue sahat tuh tes sana sini buat dapetin PTN Ya alhasil gue diterima lah di salah satu PTN yang ada di Bangka Kebetulan disana itu banyak banget saudara dari bokap gue Karena kakek nenek gue pun asli sana Dan gue dari kecil udah lumayan kenal sama sepuku-sepukunya bokap gue yang di Bangka ini Karena setiap beberapa tahun sekali tuh pasti keluarga besar bokap gue ngadain kayak kumpul-kumpul bareng Singkat cerita Sisa satu minggu sampai waktunya gue harus mulai perkuliahan Gue berencana nyari kos yang deket sama kampus Dan bakal transit beberapa hari di rumahnya gue yang disana Berangkatlah gue ke Bangka Perjalanan Jakarta Pangkal Pinang itu sekitar satu jam kalau naik pesawat Sesampainya disana gue dijemput sama tante gue Gue manggillah tante Sinta Sampai disana tuh gue inget banget itu siang hari Dan dari bandara tante gue langsung ngajak gue ke tempat makan buat ngisi perut Ya kita ngobrol-ngobrol karena udah lama gak ketemu Sampai gak kerasa waktu udah mau maghrib Akhirnya kita mutusin buat pulang ke rumah Dan tujuan gue sama tante Sinta ini adalah rumah nyai gue Sesampainya di rumah nyai gue Gue di drop di halaman depan Dan tante gue langsung parkirin mobil di garasi yang ada di sebelah kanan rumah Tante Sinta dari dalam langsung bukain pintu depan Nyuruh gue masuk Tapi waktu itu gue gak langsung masuk Masih mau ngabisin rokok di luar rumah Sambil duduk-duduk di bangku depan Di terasnya tuh ada dua bangku yang lumayan pewek ya Sama meja kecil bulat di antara kedua bangku ini Gue mandangin tuh sekeliling halaman depan rumah ini Dan nengok ke dalam rumah belum banyak berubah Dari terakhir waktu gue masih kecil pertama ke rumah ini Itu ya gitu-gitu aja belum ada banyak berubah lah Mungkin karena emang tante Sinta disini tinggal sendiri Dan nyai sama ya gue udah lama tinggal di depok Dan paling cuman ya tiga atau empat bulan sekali nengokin rumahnya yang disini Lokasi rumahnya gue itu bener-bener di tengah kota Dan percis di pinggir jalan raya Terus gak ada pager yang misahin rumah dan jalan raya Cuman ada halaman rumput yang lumayan luas Antara jalan raya sampai ke depan rumahnya gue ini Rumah ini ukurannya cukup luas dan cukup tua Karena rumah ini udah berdiri dari jaman penjajahan Belanda Dan bener-bener bentuknya masih asli rumah Belanda Kalau kalian searching di internet Kalian ketik rumah jaman Belanda Kalian bisa tahu bentuk rumah ini kurang lebih kayak gimana Kalau dilihat dari luar Begitupun dengan rumah-rumah sederetanya Itu tuh semuanya rumah-rumah Belanda Terus jarak antar satu rumah ke rumah yang lainnya itu sekitar 6 meter Jadi ada jarak yang lumayan jauh antara rumahnya gue dan rumah di samping kiri kanannya Di deretan rumahnya gue ini juga ada museum kota ya Gue gak bisa nyebutin spesifiknya museum apa Nah museum kota ini lumayan tua Jaraknya itu sekitar 3 rumah dari rumahnya ya gue Jadi temen-temen bisa bayangin Itu sederetan panjang di pinggir salah satu jalanan kota itu tuh bangunannya bangunan tua semua Rumah ini punya 2 bagian atau 2 bilik gitu ya Gue kurang tahu kalian nyebutnya apa Kayak kalau kita lihat dari depan tuh Ada 2 bagian yang nempel jadi satu Bagian sebelah kiri tuh yang ada teras sempat gue duduk Dan buat masuk ke dalam Bagian kanan rumah itu bentuknya rada bunder Menjorok keluar dan itu cuman ada jendela yang di dalamnya itu kamar utama Yaitu kamarnya gue Terus Terus di luar rumah di depan kamar utama ini ada ayunan bangku yang bisa dudukin 2 orang Hmm udah beberapa menit gue di luar akhirnya gue masuk deh tuh ke dalam Ruangan pertama masuk rumah itu ruang tamu Tapi gue agak kaget karena beberapa barang-barang dan senjata antik Punya yai gue masih dipajang nempel di tembok sebelah kanan Ada mangkok-mangkok dan guci keramik tua ketata rapi Dua pistol Dua pistol kuno jaman Belanda juga Barang-barang antik ini semuanya ketata rapi lah di ruang tamu Udah dari ruang tamu Masuk ke dalam lagi tuh ketemu ruang keluarga Atau ruang utama ya Ruangannya luas Terlebih kalo gue nengok ke atas tuh plafonnya itu bener-bener tinggi banget Jadi buat kalian yang udah pernah masuk ke rumah peninggalan Belanda Itu tuh pasti tau ya rata-rata plafon rumahnya itu tuh tinggi-tinggi ya Terus disamping kanan ruang keluarga ini ada ruangan lagi Dan ruangan ini ngarah ke 2 kamar Di sebelah kanan itu ada pintu kamar depan kamarnya gue Nah yang sebelah kirinya ini kamar yang gue tidurin Jadi kamar yang gue tidurin ini pintunya hadap-hadapan sama pintu kamarnya nyai gue Balik lagi ke ruang keluarga Masuk ke dalam lagi itu ada lorong atau koridor rumah Jadi koridor rumahnya nyai gue ini tempatan Jadi koridor rumahnya nyai gue ini Kiri kanannya Terdiri dari ruangan Dari banyak ruangan ya Termasuk kamar mandi, dapur Dan kamar tempatan tersinta tidur Gue waktu itu belum tau kenapa tersinta itu tidur di kamar belakang ya Pas dia cerita ternyata kamarnya nyai gue ini di kunci Dan dia gak megang kuncinya Sisa kamar yang gue tempatin dia gak mau tidur disitu Karena kalau tidur disitu katanya sih gak nyenyak Malam pertama gue tidur di rumah ini tuh Gak ada yang aneh ya Sampai di malam kedua Sampai di malam kedua Gue ngalamin kejadian yang cukup janggal Sekitar jam 2 malam belum tidur Gue lagi bebeman sama temen Sema gue di kamar Ya dulu kan kita jamannya masih jaman bebeman lah ya Kebetulan kamar gue ini sampingnya lorong kecil Buat jalan ke garasi Jadi di antara kamar gue dan kamar tante sintanya Ada lorong kecil buat arah ke garasi Dan jalan Dan Di apa Kita buat napaknya itu Jalan di lorong itu beranak tangga Anak tangganya tuh kebuat dari papan kayu Tiba-tiba gue denger suara langkah kaki di lorong itu Ya gue mikir itu tante gue yang mungkin mau ke garasi Karena mau ambil sesuatu di dalam mobil kan Tapi selang 5 menit suara langkah kakinya Ada lagi dan gak berhenti Jadi dia kayak bolak-balik jalan di lorong itu Gue otomatis teriak Manggilan tuh gue Dan gak ada jawaban Suara itu hilang Muncul lagi Tap 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 Akhirnya karena gue penasaran Gue bangun dari kasur buat nyamperin sumber suara Pas sampai di koridor rumah yang ada pintu buat ke lorong Gue masih denger suara langkah kakinya Sempet kelitas di pikiran gue Masa iya tante sinta ada di lorong Tapi slot Pintunya tuh ngasih ke kunci Reflek gue mikir itu pasti maling kan Akhirnya gue buka cepet-cepet tuh pintu Dan gue gak menemukan siapapun di lorong itu Cukup lama Gue diri di depan pintu lorong Karena gue penasaran Kayak mau gue tungguin Ini maling apa bukan gitu Di depan gue bener-bener gak ada apapun Cuman lorong gelap Dan bagian depan mobil yang masih keliatan Karena siluet lampu depan garasi Yang masuk ke garasi Tiba-tiba Dari arah kiri kuping gue Gue denger suara orang nafas Contak gue nengok ke kiri Arah koridor rumah Dan gak ada apapun disitu Kaki gue mulai lemes Tangan gue ngemeteran Dan pas gue mau nutup Tuh pintu lorong Tiba-tiba ada bayangan hitam lewat Di garasi dari kiri ke kanan Gue kaget Karena yang gue liat itu Pasti bukan manusia Karena bayangan hitam itu Bener-bener gede dan tinggi Cepet-cepet gue tutup pintu Dan gue langsung gedor kamar tentu gue Tentu gue pun buka pintu Dan dia kaget Karena liat gue malem-malem Kayak orang kebingungan Bangunin dia tidur kan Malem itu gue langsung Dibuatin teh anget sama tentu gue Gue disuruh tenangin diri duduk Di ruang keluarga kan sama dia Kayak pokoknya Gue nenangin diri dulu lah Ditemenin sama dia Begitu emosi gue udah kekontrol Akhirnya gue Ceritain deh tuh Kejadian yang gue alamin Dan Tante Sinta pun ceritain Selak beluk rumahnya ini Malem berikutnya Gue niat buat tidur langsung Jadi gue gak mau begadang Kayak baru jam sekitar jam Sekitar jam sebelasan Karena emang seharian capek banget Ngurus ini tuh di kampus Gue juga kesana kesini Buat nyamberin rumah saudara-saudara Yang dibangkakan Baru mau meremin mata Tiba-tiba gue denger suara kayak Kayu yang digesek gitu Dari arah luar kamar gue Jadi ini suaranya bukan dari lorong Tapi dari depan kamar gue Malam sebelumnya Yang gue ceritain kejadian di lorong Sama Tante Sinta Tante Sinta udah ingetin gue Kalau ada yang aneh-aneh di ruang Di rumah ini Waktu malem tuh Jangan digubris lagi Tapi karena gue orangnya penasaran Akhirnya gue bangun Dan buka Pintu kamar Tapi suara itu hilang Gue jalan ke arah ruang Yang nisahin kamar gue Dan kamarnya Yang kekunci itu kan Buat cek tadi tuh Ada suara apa Ada apaan sih Itu tuh suara apa sih Gue nengok ke kiri Ke kanan Ke atas Gak ada apa-apa Tiba-tiba Suara itu muncul lagi Dan itu bener-bener Suara pintunya Gue yang kayak Dicakar-cakar dari dalam Gue udah gak tau lagi Harus apa Karena kamarnya ini Emang selalu kekunci Tante Sinta tuh Sama sekali Enggak megang kuncinya Dan suara cakaran ini Juga makin keras Dalam keadaan panik Karena suara pintu Yang dicakar itu Ekor mata sebelah kanan gue Yang ngeliat Ada orang jalan Di ruang keluarga Ke arah ruang tamu Dan Suara cakaran itu pun hilang Disitu gue udah bimbang banget Buat ngecek ruang tamu Atau enggak Karena yang gue liat itu Beneran orang Orang jalan lewat Kayak biasa Ya udah kayak Orang jalan Kayak biasa aja gitu Kondisi dalam rumah Waktu itu emang gelap Karena lampu-lampu semua Udah dimatiin Cuman ada lampu alaman Depan rumah Depan garasi Terus Lampu koridor Yang tetap nyala Jadi lampu Ruang keluarga Dan ruang tamu Di dalam itu dimatiin Tapi kita tuh Masih bisa liat Karena emang ruangannya Enggak bener-bener gelap Karena ada lampu Dari koridor yang nyala Gue bener-bener Yakin Sama apa yang gue liat Dan akhirnya gue Memberanikan diri Buat liat ke ruang tamu Gue jalan Pelan-pelan Karena disitu gue Udah was-was banget Baru gue nginjekin kaki Beberapa langkah Di ruang keluarga Ada siluet cahaya Masuk Dari lampu Halaman depan Kedalam ruang tamu itu Dan disiluet cahaya Itu gue bener-bener liat Ada orang lagi diri Di ruang tamu Karena pikiran gue Udah gak karuan Gue nyoba Buat manggil Tante Sinta Buat masin Yang lagi di ruang tamu Itu tante Sinta Atau bukan Gue panggil Tante Dan hati gue lega Karena dibalas Dengan bergumam Hmm Dia balas gitu Tanpa minggir panjang Akhirnya gue jalan Kayak biasa dong Ke arah ruang tamu Karena gue mau liat Tante Sinta Lagi ngapain disitu Sesampainya diantara ruang Keluarga Dan ruang tamu Betapa lemesnya kaki gue Karena Yang gue liat itu Bukan tante gue Yang gue liat itu Sosok cewek Kulit pucet Make dress Dan topi Noni-noni Belanda Zaman dulu Lagi diri ngadep Ke barang-barang antik Yang dipajang Di ruangan itu Wah gue panik Bahu gue berat Kaki gue tuh Udah lemes banget Disitu langsung Gue nyoba buat Lari ke kamar gue Kunci pintu Tarik selimut Gue nyoba buat Nenangin diri Gue Pokoknya baca-baca Ayat akuran Yang gue tau Karena emang itu Yang bisa gue lakuin Pada saat itu kan Paginya Gue ceritain Semua kejadian Yang gue alamin Malam itu Sama tante Sinta Gue agak kaget Karena tante Sinta Udah tau sama sosok Noni Belanda Yang gue ceritain ini Ya sebenernya Masih banyak banget Kejadian yang gue alamin Di rumah nyai gue ini Tapi karena Keterbatasan durasi Dan kalo diberi Kesempatan Buat nyeritain lanjutan Dari kejadian Yang gue alamin ini Gue bakal Berbagi lagi Sama kalian Sekian dulu Dari gue Gilang Ahaditya Mohon maaf Kalo banyak Kekurangan Dari penyampaian gue Selamat malam Dan selamat Beristirahat Kirim cerita kamu Ke alamat berikut Do you see what I see?